Seri 1 nanti akan dilaksanakan di zona hijau, yaitu zona yang daerah pandemi COVID-nya tidak terlalu tinggi. Dimana itu tentu nanti ini bervariasi, berubah-ubah, tapi catatan kami yang kami monitor dari Satgas COVID-19, untuk Jawa, Bali itu cukup menurun, menurun dan terus menurun. Sehingga dimungkinkan nanti di sekitar Jawa, dan mungkin atau nanti Bali ada, tapi yang paling menurun sekarang seperti Jakarta, Jawa Barat sudah menurun. Saya alhamdulillah beruntung dilahirkan menjadi Ketua PSC dalam situasi karena extraordinary COVID-19. Tapi alhamdulillah kepastian sudah muncul bahwa kita akan berkurir nanti kompetisi Liga 1 musim 2021-2022. Itu insya Allah Jumat tanggal 27 Agustus ini akan kita kick off. Tempatnya dimana? Tentunya kita akan umumkan kemudian. Karena ini berbeda, situasi extraordinary. Kalau dulu sudah pasti, sekarang kita melihat daerah hijau, ya akan kita lakukan kick off nanti, dan pertandingan-pertandingan berikutnya. Kemudian tentunya juga terima kasih kepada Pak Kapolri, Pak Resto Sigib, Jenderal Resto Sigib, yang telah memberikan izin keramaian yang sudah disampaikan kepada kami oleh ASOP kemarin. Beliau luar biasa untuk menyampaikan ke Bang Iwan dari ASOP, mohon kalau bisa mundur tanggal 27, bukan 20, karena kita akan ada PPKM berdua ya. Dan nanti mungkin kalau seandainya harus satu tempat terus menerus, itu sudah menjadi kebijakan dari pemerintah, karena boleh bergulir, tapi harus ada di daerah hijau. Kami harus mengikuti apa yang diadakan oleh pemerintah, karena memang kita harus mendukung bagaimana berkaitan dengan masalah khususnya pandemi COVID-19 ini. Ajatan yang tertunda selama lebih dari satu setengah tahun terakhir, akhirnya insya Allah bisa kita saksikan lagi nanti tanggal 27 Agustus 2021, walaupun berada di situasi yang kurang gedeal, karena pandemi COVID-19. Meski demikian, sebagai operator kompetisi Liga 1 dan nanti selanjutnya Liga 2, kami akan tetap menggelar kompetisi dengan standar yang tinggi. Kami akan berusaha memperbaiki dan beberapa hal yang berasa kurang pada musim sebelumnya. Saudara-saudara sekalian, sama halnya dengan musim 2021, total pertandingan akan ada 306 pertandingan di Liga 1 2021-2022, akan ada 18 klub yang tertanding, pembedanya lebih pada sistem kompetisi. Dalam situasi saat ini tidak mungkin membagi kami untuk menggelar dengan format home-on-way seperti biasanya dilakukan, tetapi kita akan melakukan di dalam kluster atau semi-bubble-to-bubble yang kita adakan di tiga kluster di Pulau Jawa. Namun kami juga berharap bahwa bergulirnya kompetisi Liga 1 2021-2022 bisa membantu pemerintah dalam kampanye, pentingnya penerapan protokol kesehatan yang ketat dan vaksinasi di seluruh kehabisan masyarakat. Sekali lagi terima kasih, selamat bertanding kepada semua klub Liga 1, selamat menonton, bari para pencipta sepak bola, tetap nonton di rumah, dukung dari rumah, jangan ada nobar. Sekali lagi, bravo sepak bola Indonesia. Terima kasih, saya di sini Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi, dan seperti apa yang disampaikan tadi, bahwa pertama PSSI memberikan apresiasi yang tak terhingga kepada rekan-rekan, supporter seluruh Indonesia, baik itu Liga 1 maupun Liga 2. Kami yakin, kawan-kawan supporter dari klub masing-masing ini, tentu seperti apa yang pernah kita alami ketika Piala Menpora, mereka sangat disiplin, mereka sangat taat, dan mereka paham bahwa kerjasama yang baik antara PSSI, klub, supporter, sponsor, dan lain-lain akan membuatkan hasil yang baik juga terhadap sepak bola dan kompetisi kita ke depan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan tanggal 27, kami yakin, kawan-kawan supporter bersama-sama PSSI, bersama kita semua untuk mensukseskan BRI Liga 1 ini.